hai 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 harus masukin petongnya dulu hai 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 cepat bikin treknya ada yang kemarin sini karang jamuang ada ini yang ada di sini coba ini kamu tuh kamu tuh kalau gambarnya hai 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 menurut Hai jatuh Hai area khusin Hai 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 bikin gawe nge-trek Hai 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 kok kayak banyak Belum, belum, belum dimasukin Oh, gak ada ini gak ya? Gak ada Petanya, gambar petanya Petah, ketok? Nepsif Nepsif, on Nepsif, on Sudah di live Oke ya, guys Ini saya lagi Melakukan pemasangan GDS Jadi kebetulan Pengajian GDS Jadi kita Konektan ke AgDisk Nah, ini rupanya AgDisk Ini mereknya Damalek ya Sudah dengan kapal-kapal lain Yang kebanyakan prasas Ini Damalek Jadi kita mau check untuk datang MIA-nya Masuk apa enggak ini disini Caranya Jadi kita lihat ini ya Ini Kondisi nyala ya AgDisk-nya ya Ini AgDisk-nya merek Damalek Ya, Damalek ya Kita tekan ini Menu Demain menu ya Habis itu Kita masuk ke setting Nah Ini kan Sudah keluar nih Untuk data GBS-nya nih Kalau mau kita tutup dulu nih Kita lihat Nah Kita Back dulu ya Kita back dulu Biar tahu Nah Tadi kan begini Kita tekan setting Kita tekan facial Ya kan Kita tekan Sensor Habis itu kita tekan sensor ini Klik Nah Ini adalah Post 1 ini ada GPS guys Ini adalah Jairo HDG 1 Ini Ecosounder DPT Ini AIS Ini Autopilot Ini posisi Kita belum buka ya Kita belum trace Nah Sekarang kita lihat ini Untuk GPS-nya Kita track Hasil pengasangannya tadi Kalau dia enggak keluar Itu mungkin terbalik ya Tadi udah kita pastikan Untuk Apa namanya Data anime-nya itu udah bagus Tegangan udah keluar Kita lihat nih Kita track Ini AIS nih AIS S10 Oh sorry Sorry GPS S102 Samyung ya 102 Kita lihat Lain monitornya Nah ini guys Berarti ini sudah connect GPS-nya Nah ini datanya Nah Kita pastikan AIS-nya Kita close Kita close Atau langsung aja ya Langsung aja AIS Ini Sensor 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 Masuk lagi sensor AIS Ini AIS Nah Baru kita lihat AIS-nya Masuk gak Nah ini data AIS-nya Masuk guys Ini karena Ini karena di dock Ada Mementara untuk Pemasangan GBS N500R Sudah Sesuai Tinggal kita melanjutkan Pekerjaan yang lain nanti Kita setirah dulu Untuk saluran Sensornya Disini guys Saya kasih tau Ini di KM Shapo ya Santara 19 Ini adalah Antenna Ini antennya dari atas Ini yang power supply Posisi di atas Saya pakai Sementara 15V aja Enggak terlalu Apa Saya enggak pakai 24V ya Pakai 15V aja Supaya Awet LCD nya Nah ini data outputnya Data outputnya masuk ke Disini guys Ini Ini data outputnya nih Ini main plus nya Mudah-mudahan nanti Kapal sabuk yang Habiskan nya melihat Di youtube saya Bisa tau Kalau ada masalah Habis ini Lari ke Ini guys Nah Sini Ya dikuatin lagi nih Sama buffer nya ini Ini Tegangannya 24V Ini inputan yang dari CBS Ini output yang disebar Ini adalah output yang ke Radar Add disk Ke Mana lah di tadi Ke Ais Ke Ais Oke Demikian guys Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Oke Masuk 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 Lohyo Bormuros Oke Bang Tungg di Bang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton